Amsal pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 Undangan Hikmat dan Undangan Kebedaan Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh piannya, memotong ternak semelihannya, mencampur angkurnya, dan menyediakan hindangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman? Singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, Marilah, makanlah rutiku, dan minumlah amur yang telah kucampur. Buanglah kebedohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, akan mengetangkan cemohoh pada dirinya sendiri. Siapa mengecam orang pasif, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka dia akan menjadi lebih bijak. Dan ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan berkambang. Permulaan hikmat adalah, takut akan Tuhan. Dan mengenali maha kudus adalah pengertian. Demikian firman Tuhan.